Tadi dijelaskan, untuk mengatur running van di malam hari, masih butuh tenaga anak kandang. Apakah belum ada sistem otomatisnya? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya ada alatnya. Yang jadi masalah, di kandang yang Bapak-Ibu sekalian gunakan, apakah sensor humidity-nya itu akan menggertak sistem ventilasi? Itu pertanyaan saya, balik lagi. Jadi, hampir 99% kandang di Indonesia itu menggunakan temperatur sebagai acuan untuk on-off-nya sistem ventilasi. Jadi, kalau suhunya naik, van-nya nyala. Kalau suhunya turun, van-nya akan mati. Logaritma sistemnya seperti itu. Kecuali ada beberapa sistem ventilasi yang dia menggabungkan antara kelembaban, kecepatan angin, dengan suhu. Itu yang sudah advance. Ada sebenarnya, tapi jarang. Jarang ada di Indonesia. Atau jarang yang menggunakan itu. Nah, malam hari tadi, temperatur itu relatif konstan. Kalau kita lihat datanya ya, selama 24 jam. Relatif tidak ada fluktuasi. Begitu. Nah, kalau tidak ada fluktuasi, kira-kira van-nya akan otomatis nggak? Akan on-off nggak? Begitu. Jadi, cenderung tidak. Kecuali pada malam hari, kita menggunakan humidity sensor untuk men-trigger van. Jadi, kalau malam hari, kita punya sensor humidity dan sensor humidity-nya di-setting, kalau humidity-nya naik, maka van akan running. It's okay. Itu pakai sistem otomatis. Tapi, kalau selama kandang kita tidak punya sensor humidity, yang humidity-nya kalau ada kenaikan humidity, van akan running sampai pada malam hari. Jadi, orang, manusia, itu masih menjadi the best choice. Karena dia bisa melihat, oh, humidity-nya naik nih. Saya harus menambah jumlah kipas. Begitu. Tapi, sensor menggunakan thermostat, apalagi, thermostat itu ada TC5, ada Temptron, begitu. Dia hanya mengacu ke suhu. Bayangkan kalau suhunya itu ada di bawah terus. Kira-kira dia akan men-trigger van on nggak? Nah, itu yang jadi problem. Itu kenapa kemudian, saya ambil contoh, ada satu pump yang luar biasa performanya di Malaysia. Pandangnya bagus, luar biasa. Tetapi, owner-nya itu tidak mau menggunakan automatic system. Dia lebih memilih membayar anak kandang itu untuk melek. Jadi, dia sip tiga kali setiap delapan jam itu diganti orang. Tugasnya apa? Lihatin ayam. Kalau ayamnya kepanasan, nyalain kipas. Kalau ayamnya kedinginan, matiin kipas. Ada satu pump yang luar biasa. Dia mitranya KFC, performanya excellent. Ternyata pas saya kesana, begitu. Anak kandangnya ternyata dia tidak menggunakan thermostat. Dia menggunakan anak kandang. Karena dia lebih percaya melihat ayam, anak kandang lebih pekat. Begitu Pak Widi mungkin. Oke. Terima kasih. Terima kasih.